Hai selesai pasal 10 11 dan seterusnya itu beta kalau angkaran rumah tangga akan diberikan di 8 sampai eh apa 8 sampai 20-an ya kalau kita bicara anggaran dasar kan disitu jelas bahwa Kongres itu tiga tahunan kan notaris itu enggak bodoh toh karena notaris itu paham bagaimana RUPS dan RUP apa namanya RUPS luar biasa kalau kita bicara hal yang tidak tepat waktu itu namanya luar biasa contoh tadi RUPS tuh harusnya dilakukan setahun sekali dapat umum pemegang saham dilakukan 11 bulan itu tetap luar biasa namanya walaupun kurang sana kurang satu tahun 10 bulan 8 bulan 9 bulan 7 bulan 6 bulan itu namanya RUPS luar biasa notaris semua se-Indonesia paham kalau RUPS ini dilakukan di tahun berikutnya harinya 12 tahun nih misalnya 13 apa kok 12 tahun 12 bulan kamu jangan gimana ah 9 bulan akhirnya 12 bulan itu tetapkan anggaran dasar 11 bulan kemudian RUPS dijalankan 13 bulan namanya RUPS luar biasa karena lewat lewat dari 12 bulan ya Kongres juga begitu lah apakah mereka 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 itu sebodoh itu dalam memahami enggak mereka tahu nih mereka ini pemain-pemain yang memang membuat begitu ada-ada yang tadi kamu sebut apa dalang ada di belakang layar ada orang-orang yang khawatir kalau ini berjalannya munus gitu justru pertanggung jawaban keuangan inilah karena tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan rencana-rencana nanya kan ini kan mau dialihkan ke orang yang diharapkan bisa melindungi juga loh ternyata salah milihnya karena orang yang mau dilindungi mau diharapkan ini ini sudah mau penciun menjelang penciun dan pakainya ya trik-trik ini kemudian berjalan dengan irama yang tidak sehat oke jadi rekonciliasi apa itu rekonciliasi apa kan ini loh tadi ya kan tapi yang sudah ngomong masalah itu kan saya tarik kembali tadi masalah R apa Kongres atau Kongres luar biasa semua organisasi yang Kongresnya itu tidak sesuai jatwal namanya luar biasa Hai deh pahamkan tuh itu Pak kami dulu itu legal standingnya nah yang kedua kewenangan organisasi dan keabsahan organisasi yang saya katakan ini organisasi kita itu dari atribusi dari lahir dari undang-undang dasar Fatima dan undang-undang undang-undang pasal 28 dan undang-undang yaitu undang-undang UJN dan tentunya ada selain undang-undang UJN kemarin dihubungkan juga dengan undang-undang tentang apa namanya eh bukan organisasi sosial itu loh Ormas Ormas anto nahIZ Hai Stad Origit masih berlaku ya pasal 2 dan pasal tiga itu masih berlaku bahwa dalam Stad Blade nah Nah, dalam tablet 6870 itu, tahun 70 nomor 68, bahwa yang namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu diwajibkan oleh pasal 2 dan pasal 3. Oke, clear. Tujuannya apa? Tujuannya kan untuk supaya tertip. Yang ngaku kalau bicara disorder atau ex-order. Harusnya ex-order, bukan disorder. Kan harusnya kan tertip. Nah, orang tertip itu kalau mengikuti aturan. Jadi tadi yang saya katakan, kalau mau rekonsiliasi, pertanyaan saya, kalau rekonsiliasi ini kan kalau positif. Yang sana itu ada pembiasan terhadap pemaknaan. Yang sana sama sini. Nah, ini kan 25 pengwil musuh berapa pengwil? Ya, oke lah. 8 lah. 25. Nah, ini kalau nggak ada aktornya, ya nggak bisa. Karena ada aktornya di belakang itu. Aktornya sedentar lagi runtuh. Kenapa rekonsiliasi? Bodoh kalau menurut saya. Adanya suatu, apa namanya, pembelajaran yang akan membodohi dari anak-anak muda kita, penerus generasi kita. Nah, sekarang kan sudah jalan apa adanya dulu saja. Mau di, mau diterima menteri atau nggak, kan yang penting kan, kongresnya kan sesuai dengan ini, kan. Dengan apa namanya, anggaran yang disesuaikan tangga. Itu yang sesuai, itulah yang benar. Kalau nggak sesuai ya, ya untuk apa? Kalau seperti itu kan sama ada mengesahkan suatu, ini loh. Suatu perdamaian itu gulih. Sifatnya keperdataan. Kalau suatu perdamaian yang bersifat pidana, itu kan ada ketentuannya beda dengan yang keperdataan. Kalau yang pidana itu kan, kita kan anu ya, apa namanya, bisa restoratif justice. Sekali gitu. Ya, kalau itu masih di tingkat kepolisian untuk kejaksaan. Kalau rektorasi justice itu kan, disitu ada deal di antara pihak itu kan. Misalkan pihak yang ya ada sepakatan yang dilugikan, terus kemudian secara pidana juga kemudian, ya misalkan kamu aku tipu ya. Misalkan 100 juta, kemudian aku kamu laporkan. Nah, itu sebenarnya penipuan kan sudah pidana. Tapi aku kemudian misalkan, di dalam menu, oke lah. Terus, ya aku sanggung galiin lah. Kamu mau, yaudah nggak apa-apa. Itu namanya nanti direkonsiliasi, tapi istilahnya kalau dalam pidana yang namanya restoratif justice. Kalau dulu, yang seperti itu namanya, kalau dulu kan sebelum urusan kepolisi, itu kalau di pidana itu namanya ADR. Alternative Disput Resolution. Itu di jamaikan di situ. Kalau sudah capek ke pengadilan namanya mediasi final. Mediasi final itu hakim, karena kamu mau, ini loh, kamu dituduh penggelapan ini, mau sidang, buktinya ini, ini, ini. Penggelapannya semenilai 1 miliar. Kamu mau mengembalikan nggak? Kalau mau mengembalikan SOK ini, itu dimediasi. Kalau perdata wajib hakim, wajib memediasi dulu. Supaya dia melakukan dading, perdamaian. Lelang juga begitu. Walaupun orang sudah ditentukan di PKPU, di Undang-Undang No. 37 tahun 2004, Lelang, atau kepaikan dan PKPU. Dia juga bisa dilakukan perdamaian. Nah, ya nanti ada PKPU, ketentuan PKPU itu belum bailit. Baru pengawasan terhadap warta ini. Kemudian SOK, supaya tidak diribukan, debiturnya, bla 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 bla, dipanggil, kemudian suruh membuat proposal kepada kreditor. Kreditor merapatkan. Nah, nanti ada namanya homologasi. Nah, dari situ lahirlah perdana. Nah, perdamaian memberikan, sesuai proposalmu begini-begini-begini, mau membalikan dengan ini. Nah, itu ada. Ya, seperti itu di. Terus masuk, administratif itu ada. Saya pernah berhenti. Ingin didamaikan, disuruhun didamaikan. dan sepulHA. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!